Ini si Rocky udah latih berapa lama disini? Enggak, ini baru pertemuan kedua Hah? Baru pertemuan kedua? Jangan! Hello lovers Indonesia, kembali bersama saya Bobi Sun Youtuber paling keren se-Nusantara Ini sekarang lagi ditemani oleh Rocky Rocky ini German Shepherd, Herder Herder, turunan Oblek dan yang biasa ya? Hah? Showline Showline Nah sekarang, sini dong kok Bersama Coach Sulaiman Apa kabar kok? Mas, saya kenalin ya Coach Sulaiman ini yang punya Rocky ini Dari tadi si Rocky itu terus sama Coach Sulaiman ya Apa, tensinya tuh tinggi sekali ya kok ya? Tinggi Anjing tuh setia sama pemiliknya seperti ini lah Ini? Oh, ini umur berapa anjing ya? 3 tahun 3 tahun, sebelum punya si Rocky ini punya siapa? Ada si Chris ya Ada dari Herder nggak? Emang suka Herder? Emang suka anjing, tapi pas kenal Herder Waduh Nggak bisa yang lain Suka anjing, begitu kenal Herder Nggak bisa yang lain Ini nggak pake sebelumnya Sebelumnya punya anjing apa? Iya, anjing kampung Kau ini Iya Cocok Di sini, bud Oh, di sini kok katanya Katanya backlight di sini Oh, duduk Sudah duduk Sit, ki Sit Sudah sudi Slip 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 Ya Menurut lu, Herder itu sifatnya beda nggak sama yang lain? Waduh Jauh beda sekarang Jauh beda? Beda Enaknya di mana? Iya, paling gampang di atu Kalo anjing lain kan ada tamu, ada pupuk Sudah, sebut diam di kepala ribut Sebut diam di Oh, menurut banget ya? Iya Kadang kita dekatkan sama Pak Bobi deket Pak Bobi tiba-tiba nyelonong nih deket dia Iya Langkut Padahal ke akar apa gimana? Oh, tapi kalo itu kondisi di rumah Di rumah Tapi dia nggak nyerang, dia cuma ala kamu Wongkong dulu ya? Wongkong dulu Iya Jadi kalo di rumah dia ada tamu pasti itu ya? Pasti dia Pasti kasih tau duluan Ada tamu baik, udah kenal mbak Apalagi belum kenal Setelah, 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 setelah Diam, setelah Nah, ini anikmarnya nera Herder Oh, lagi gua liat ini ya Gua tuh langsung liat di sini Soalnya warnanya tuh cakep banget Nah, nah ini Ini Herder Showline Atau Anjing kerja, Bloodline Bloodline-nya kalo Di manusia, kalo itu Bapak Dia jadi Walking Line Walking Line All Black Oh, Bapaknya All Black Nah, Induknya biasa Induknya Showline Makanya dia keluarnya Banyakan Black-nya ya? Iya, banyakan Black-nya Ini ganteng ya Gini Maksudnya ini perpaduan antara Walking sama Show Nah, kalo Walking Line Biasa kan anjingnya Bulu hitam ya? All Black ya? Iya Kalo All Black kan juga gak enak Karena warna Yang menarik dari Herdernya warna emas ini Warna emasnya Ya, yang bikin mewah ya Warna emasnya Iya Iya Kalo di rumah, dia dilepas atau gimana? Ada kandang Kandang juga dilepas Tapi dia biasa Kalo dilepas, udah pasti nempel saya Pasti nempel tuh? Pasti nempel Dimana matanya tuh gak pernah gak berhenti Nah, sama orangnya kayak sama anak gitu Oke, kalo saya gak ada Oke Tapi kalo lepas saya nongol Oke Langsung, ditinggalin yang lain Oh Iya Ya, Ki Langsung, Bud Nggak di sini Bud Sin 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 Nah, suruh sit dulu Hei Gak pahal kok Ya, lagi santai kan? Hei Coba ya Ayo kasih berdua Asik 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 Mantap Tuh Matanya itu loh Tau orang matanya sih Bud Minyum positi Dari sini nih, baru liat dong Lihat Matanya fokus Sit Iya, matanya fokus sekali dong Itu ya Oke Good Boy Coba suruh duduk lagi kok Sit Lalu suruh tidur 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 Bisa suruh tidur gitu tuh Tuh Tidur Jadi tiap kali keluar Maunya selalu menyenggol Oh Dia mesti nempel terus Iya Entah kakinya saya kasihnya gini Dia mesti mau menyenggol gitu Entah kolokannya bukan main anjing Kolokan atau dia memang proteksi wah itu belum tau, belum ada yang ngetes coba sini, tanya-tanya masternya sini Koko Effendi kita tanya masternya Koko Effendi ya tinggal bila matanya ini tuh men Herder, ya Herder Malinoise kalau dilihat lagi karyakunan selalu attached banget sama pemiliknya bawangnya ya nah, kayak gini dia katanya si Bosuleman nih selalu connecter sama itunya nah itu memang sifat proteksi atau manja bisa dua-duanya bisa dua-duanya jadi mau memastikan kalau masternya itu ada di dia gitu bisa, bisa di begitu itu dilatih atau gimana? kalau seperti Rocky ini saya lihat dia memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Koko Sulaiman kemudian Rocky ini kalau kita lihat dari karakternya di dalamnya itu ada agresif cuma mungkin belum pernah dikeluarkan jadi agresifnya belum pernah kita kembangin tapi kalau dari ininya kelihatannya dia ada wah kalau di bilang agresif tadi sama gue dipegang rantai juga nggak apa-apa sekarang belum jadi kalau kita latih dia ke penyerangan si Rocky ini bisa keluar oh belum dilatih penyerangan belum jadi selama ini mungkin sama Pak Koko Sulaiman lebih fokus ke kepatuhan dia tapi hubungannya sangat baik sekali jadi emang stifat herder seperti ini atau ini mesti dilatih? tidak semua sangat tergantung kepada pemiliknya kalau saya perhatiin Koko Sulaiman ini sangat telaten dan dia ada hati dengan anjingnya bukan cuma kasih sayang tapi juga disiplin yang tegas ada tips nggak? banyak pertanyaannya gimana cara bikin anjing itu nurut sama kita? bikin dia nurut sama kita kayak si Rocky sama Koko Sulaiman ini nih kan kayaknya mati keter, kayak takut kehilangan gitu loh pertama pemilik harus menjaga keseimbangan antara ketegasan dan kasih sayang mana yang boleh, mana yang tidak boleh tidak bisa diantara itu jadi kalau nggak boleh, nggak boleh boleh, boleh kemudian si pemilik mesti ada waktu sering bermain jadi pemiliknya tentunya dilatih hal yang basic oke dan si pemiliknya anjing tentunya harus membaca sifat kelakuan si anjingnya itu untuk disesuaikan dengan kebukuhan dia oh ada yang bilang ya mau nurut, mau deket sama herder kita tinggal tidur aja sekamar malam dua malam lu tidur nggak? saya belum pernah tidur deket dia pak tapi bisa deket begini? nggak mungkin ya karena saya dari dulu Tiara ini belum pernah saya tidur sama anjing selalu maksudkan ya tapi kalau begini tapi dia bisa kencang banget nah sebelumnya herder yang sebelum kayak si Ropi nggak? satu iya ada satu iya karena apa? kita selalu berfokus ke dia jadi anjing ini paling gampang dia tahu, dia paling sayang dengan siapa gitu oh dia langsung dituju dia nggak mau direbut misalnya kita ngalik waktu anjing lain gitu oh emak itu ya ini ya ini jadi di rumah ada anjing lain? ada anjing apa? nah anjing korgi oh korgi korgi itu kan juga nyuruh sekali dengan saya tapi karena sifat dominan dia dan dengan bodinya abis lah kalau dipakai dia digeserin tuh oh digeser ya digeser 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 jadi memang maksudnya herder kalau gitu sifatnya secara umum seperti ini dong mudah-mudahan kalau begini semua iya dong sebenarnya ya secara umum pemilih anjing dan anjing itu mesti memilih ya harusnya ditambah dengan perawatan ya lalu penjalinan hubungan ya waktu juga waktu juga iya lah mesti ada waktu bener lalu hati kita lho kita sayang-sayang kalau hati kita nggak sayang anjing tahu betul betul kalau kita lagi marah aja jadi dia nggak tahu gitu nah iya kita lagi pesan-pesan kita pesan-pesan dia selalu ngelaki itu apa dia baik atau dia nggak jauh gitu-gitu nah dia bisa tahu ya itu anjing itu ya itu kan anjing udah lama nih anjing kenapa bisa tahu kalau kita lagi marah pernah ada hubungan sebelumnya itu hubungan yang sudah lama kalau kita baru melihara anakan kita marah belum tentu anak itu bisa tahu tapi karena kita udah hidup lama dia udah membasas karena anjing itu setiap kali dia ke satu tempat dia membaca semua perubahan semua sistem apa ini nggak kalau orang lagi marah itu keluarin bau tertentu jadi anjing tahu pasti atau aura pasti ada pasti ada ya ya jadi misalnya contoh kayak gue di rumah nih si Molly ini kencingin keset kita tinggal bilang siapa yang kencingin keset ya langsung dia harus takut nah ini juga begitu kan ini ini dia melakukan satu kesalahan nggak merusak gitu ya oh iya kalau dia kencing kan kadang kalau lagi suka kesenangan atau keblat kencing dia ngencing dikit tapi no dia sudah sudah takut sudah mengkirat dekat kawan kalau si Rocky ini dipelihara dari umurnya apa? saya naksir dia dari umur 2 minggu 2 minggu? tapi nggak dikasih bawa pulang 2 bulan baru dianterin oh dulu dia sama siapa ya? di dekat teman safari teman safari itu si JHL lu kan? JHL yang pemain akita ya? betul oh Jerry itu manajer si Anton halo ko Anton iya itu memang channel bagus sih ya nah jadi dari 2 bulan mulai dilatih umur berapa? kayaknya sepanjang hari semenjak saya kenal dia apa yang boleh apa yang nggak boleh itu itu latihan dasar ya? nah begitu latih latih kepatuan itu kira-kira umur berapa sih? waduh saya nggak inget dia nah oke sekarang ini Van kalau misalnya anjing herder itu lebih baik mulai umur berapa mulai dilatih kepatuan? semua anjing sebagainya mulai dari umur 3 bulan 3 bulan? bukan 6 bulan? enggak 3 bulan kenapa 3 bulan? terutama anjing besar kalau kita telat itu ras besar kok kalau kita telat berarti waktu dia gede kita agak kerepotan dari sisi kita punya tenaga kita punya effort lebih besar kalau dia waktu kecil kita lebih gampang arahkan oh jadi sedih nih mungkin? sedih nih mungkin ini kalau si Rocky ini udah lulus apa? udah ikut ujian? ini karena kemarin banyak pakar-pakar yang lihat pak sayang kalau nggak di ikut sertakan oh tadi kalau Suleman memang nggak mau ikut ujian? iya tapi banyak yang bilang sayang katanya satu sayang anjingnya satu juga asian sama yang lain nggak bisa ngelihat yang mana yang bagus hahaha ini kayak gini pak ya dia selalu ngikut nih kemana pergi ngikut? oke ya kan kemana aja sip dia lagi santai lagi ngapa yang dipanggil datang asik gak? saya coba saya ikut di satu tempat saya coba tinggalin kan lihat reaksi dia kita lihat ya pak ya tapi kalau di rumah dia sudah tahu dia aman ini coba saya tahu di mana ya pak ini nah coba di sini saya coba di sini bro saya rekod ujian sebelum kapan mau ujian? mungkin akhir tahun akhir tahun ya masih latihan terus saya mau apa info? rencana BHA dulu BHA dulu ini transport lagi disuruh stay dulu saya coba tinggal pergi ya ya tinggal pergi dengan tempat lain baik Rizondok posnya mainan anjing lain lihat tuh sehat ya posnya mainan anjing lain posnya mainan anjing lain tuh lepas ya lepas ya ngintil aja tuh oke tuh pada begini kan repot kita mau kemana oke oke dan familiar enak warga juga pakai iya serasa punya asisten pribadi nih haju dan pribadi iya kan udah boleh liat atraksinya dong boleh coba kalau bisa apa aja kok yuk boleh yuk wah saya ada mainan dia khusus nih apa kayu potongan biasa mana kan manual bawa coba ambil kayu saya ya boleh ini jangan diikat ya lihat diadak dia ya iya iya eh jangan locet ah 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 impor Ini kalau kayak gini kita nggak boleh pegang, takutnya dia nyerang, tapi kita lagi cari atuannya. Dia attached sekali gitu sama pemiliknya. Pesan-pesan kayak begini. Ini kalau ditinggal di rumah begini nggak? Nggak kali ya. Pesan-pesan kayak gini satu nih. Ntar minta sama Koko Anton. Anton dari JHL Channel. Kali aja Koko Anton nonton, ya kita dikirim satu ekor. Ini nggak boleh? Nggak. 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 Ntar. Sudah dikirim Tidak Tidak, jalannya ada Putar Putar Asik Ambil Ambil Eh 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 Membaknya, dia kasih ke tangan Dia tahu saya tidak bisa jongkok Dikasihnya ke tangan terus Ambil Selesaian Jangan lupa Tidak, silakan Tidak, Tidak Tidak Tidak, Tidak Tidak, Tidak Tidak, Tidak Tidak, Tidak 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 Hai ya 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 lepas lepas kalau saya yang lempar dia mau ngambil nggak? Coba mau tes tenaga nggak? mau mobil aja kalau tes tenaga mah tes tenaga? iya mau dong, mobil tes tenaga pegang nih pegang kayaknya gendel 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 terus kalau misalnya siapin dong kan? bapak Caba Bapak Ya, saya panggil ya bisa lawan nggak maksudnya gimana? saya ikut ya digip mm Tidak, mana rantainya? Di sini! Ini kok Awas! Heel! Heel! Lepas! 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 Tidak, mau jalan! Tidak, mau jalan! Lepas! Jat jalan! Lepas! Haa Ya Dapatkan produk Pure Look secara lengkap di padstation BSD City. Tidak lupa. Pasti ya, udah gimana banget gitu loh. Tepatuan udah bisa apa aja? Ya macam-macam semua. Coba bukain pintu. Coba buka pintu. Bukain nyekogi. Coba buka pintu. Sik. Simple aja lah dia. Karena kalau bulan biasa hancur. Dia nggak galak gitu ya. Nah itu nggak galak. Makanya siapa nih mau coba gangguin kayak gitu dia ada protek. Ya udah. Berani? Yang kemarin mana yang baju merah itu? Berani nggak dia tuh? Berani nggak udah gangguin? Enggak. Enggak. Dia pasti nggak ini. Ada sayang aman. Kayak macam si Jerry. Ya jadi mau tau proteksian malurinya dia ngelindungin nggak? Gua nggak gari lah. Ini soalnya pasti bisa gigit loh. Eh? Pasti gigit. Tapi untung dia bisa kontrol dia. Dia kan suka banget sama ngelitayunya. Cuma. Nah, nah. Sik. Ini gunanya punya anjing yang terlatih. Yang tetap sama kita ya. Jadi kebanggaan ya. Anjingnya nurut gitu loh. Bikin kita seneng ya. Apalagi kalau pulang kerja ya ngeliat kayak begini. Panggil, perintah. Ya kan? Obat stress. Obat stress. Pengisi hidup. Pengisi hidup ya Pak? Pengisi hidup ya Pak? Itu udah kawannya. Iya enak. Yang begini nih yang bikin orang tuh sehat panjang umur. Maka orang bilang biar anjing itu bisa. Kakek itu kan? Kakek itu kan? Kakek itu kan? Iya. Kadang kita inget kan lo adil mesti dipuluhin kemana. Mesti pergi kemana. Padahal kita ada pals keluar gitu. Iya. Oke. Sekian bincang-bincang bersama Pak Sulaiman dan Rocky. Ya. Pak Fendi juga. Hei. Halo gitu. Oke. Pak Fendi yang latih. Iya. Ini si Rocky dah latih berapa lama disini? Sudah, ini baru pertemuan kedua. Baru pertemuan kedua? Iya. Jadi dari tadi tuh ngelatiin sendiri kok? Iya. Gue pikir lu yang ngelatiin? Ya, kalau lepan kan ngelatiin. Gue pikir lu pintar? Gak tohnya, wah kirain pintar ya. Jadi ini Anji baru 2 kali kesini. Iya, tapi punya munyijab ya. Tapi selama ini kan seperti tadi kan suka menempel saya terus. Ini resep apa nih? Si. Si. Stay. Udah menunggu dia. Iya. Iya, matanya lu liat tetep. Apa latihan? Udah kayak begini. Gimana kalau udah 10 kali? Pes. Iya dong? Iya. Ada hasil kan? Bukan, tapi gue pikir udah lama latihan sini kok. Enggak. Gak tohnya baru 2 kali. Bisa lupa di sini ya. Setiap kolam udah diam aja cuekin. Ki. Asik, Ki. Ayo kok. Temuin kok. Temuin. Oke, jadi dari tadi kita salah nge-vlog ya. Maksudnya kita nggak masukin FN ini. Karena ternyata yang ngelatihnya punya sendiri. Jadi apa gunanya lu masuk TV? Gue kalau mana tau nih. Gue mikirnya lu ngelati. Nggak tau dia ngelati sendiri. Profesional dong. Kalau kan latihan kampung ini. Gue sih cukup takjub. Lu bisa ngelatihan kayak begini. Gue pengen udah ngelatihan lama kok. Kayak kampung. Tau dia. Tau dia. Tau dia. Tau dia. Siap. Ki. Sini. Coba kok. Wah. Coba di-tap nih. Tau di mana. Jalan kok. Coba jalan. Tapi ini coba. Tau di mana. Eh gua ngumpetin. Gua ngumpetin. Eh ini mau di ngumpetin. Ki. 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 Jelek. Jelek. Ki. 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 Pegang aja. Ji. 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 Pegang pang. Ji. Pegang aja. Eh. Gua kan pemberani. Kan. Kan calon dogmish parer Indonesia. Hahaha. Nggak ada bisa cari. Gitu ya.